Welcome to Banten Selamat datang di lembur kami Welcome to Banten Lembur yang nyaman, lembur yang damai Welcome to Banten Provinsi Banten terkenal budayanya Provinsi Banten terkenal sendebusnya Provinsi Banten terkenal suku badunya Provinsi Banten terkenal wisatanya I love Banten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat Buya Cilik dimanapun berada Video kali ini akan membahas tentang kisah karomah yang dimiliki salah satu wali Allah yang berada di Tanah Banten Sebelum lanjut ke video Alangkah baiknya sedulur untuk bisa mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe Semoga Allah catat sebagai amal ibadah yang akan menjadi bekal kelak di akhirat nanti Amin ya rabbal alamin Banten merupakan provinsi seribu kiai dan sejuta santri Itulah julukan yang masyur untuk provinsi Banten Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara bahkan dunia internasional Provinsi yang dikenal dengan seni debusnya disebut-sebut memiliki paku atau penjaga yang sangat luar biasa Di antaranya ulam yang sangat karismatik sekaligus wali Allah yang sangat masyur yaitu kiai haji ratu bagu syekh Ahmad Syarii Marta Kusuma atau warga Banten biasa disebut dengan sebutan Abu Yasharii Abu Yasharii adalah sosok ulama yang saat ini paling diakui sebagai himayah atau papunya provinsi Banten Beliau merupakan murid syekh Nawawi al-Bantani dan seangkatan dengan pendiri Nahdatul Ulama kiai haji hashim ashari Beliau adalah ulama yang karismatik dan sangat sederhana namun memiliki pengetahuan yang amat luas di bidang agama khususnya Tasawuf Pesantren Abu Yasharii berada di daerah Ciaumas yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang saja sebab untuk bergabung menjadi santri di pesantren Abu Yasharii hanya orang-orang pilihan yang diizinkan dan direstui langsung oleh Abu Yasharii Tak pandang bulu dan pemampuan jika sudah diizinkan oleh Abu Yasharii maka siapapun boleh bergabung dan bermukim di pesantrennya senyumnya yang khas menjadi pertanda bila ulama besar itu terlihat akrab dengan murid didiknya dan sejumlah orang termasuk beberapa tamunya ulama yang satu ini sangat jarang dikenal oleh orang umum di Nusantara bahkan di provinsi Banten sendiri tak jarang orang mengenalinya dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat publik sehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumahnya banyak yang datang sekedar meminta doa dan merokah darinya meski demikian tak sembarangan orang bisa bertemu dengan Abu Yasharii dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ia temui salah satunya yang benar-benar tulus, ikhlas dan yang ingin benar-benar bertobat banyak cerita dari orang-orang setelah Soan ke rumah beliau ada yang dengan perasaan senang sebab diterima dengan baik oleh beliau tak jarang juga yang Soan justru dimarah-marahi oleh beliau semua itu tergantung niat kedatangannya masing-masing konon beliau mampu membaca niat dan pikiran orang tersebut dan alasannya datang ke rumah beliau itu untuk apa jika orang itu datang karena ingin meminta solusi masalah kehidupannya Abu Yasharii Ciomas sudah terlebih dahulu tahu tentang apa masalah yang sedang ia alami itu Abu Yasharii juga disebut sebagai pemegang golok Ciomas yaitu golok yang sangat bersejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang badui saat mereka menyerang Banten golok Ciomas adalah senjata tradisional yang berasal dari provinsi Banten golok Ciomas sudah digunakan oleh masyarakat Banten sejak zaman kesultanan dan berlanjut hingga masa penjajahan ada pun keistimewaan dari segi fungsi golok Ciomas konon karena dibuat secara khusus kulit yang terluka oleh golok Ciomas sedikit saja akan sukar sekali untuk sembuh bahkan kalau disayatkan ke pohon pisang muda pohon itu akan membusuk dan mati secara tiba-tiba golok Ciomas kini sudah beredar di mana-mana namun golok asli bersejarah ini hanya ada satu yang saat ini berada dalam pengawasan Abu Yasharii ada pun golok Ciomas yang lain adalah golok biasa yang sudah diisi ilmu kandurragan tentu berbeda kesaktiannya antara golok Ciomas asli dengan golok-golok Ciomas lainnya ada pun karomah yang dimiliki Abu Yasharii yang diceritakan langsung oleh masyarakat maupun santrinya seakan tidak akan ada habisnya banyak dari santri-santrinya yang secara langsung menyaksikan kejadian aneh selama bermukim bersama Abu Yasharii salah satunya kesaktian Abu Yasharii yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Banten yaitu memindahkan gunung di belakang rumah Abu Yasharii dahulu gunung ini bukan tepat pada posisi yang saat ini dan Abu Yasharii lah yang memindahkannya sehingga persis terlihat dari belakang rumah Abu Yasharii gunung inilah yang sering dijadikan teori belajar oleh beliau kepada santri-santrinya sebab di pondok pesantrin Abu Yasharii yang dikaji adalah ilmu alam seperti matahari, bulan, pegunungan dan lain semacamnya beliau berkata bahwa tujuan diciptakannya alam semesta adalah sebagai petunjuk dari Allah SWT kepada hambanya agar bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya itulah kisah salah satu karomah kesaktian yang dimiliki Abu Yasharii sebenarnya masih sangat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang disaksikan langsung oleh santri-santrinya maupun masyarakat Banten sekitar dari kisah ini mari kita ambil hikmah dan menjadikan sebagai iktibar dalam kehidupan kita bahwa untuk seorang Arifillah akan dipilih Allah untuk menunjukkan kekuasaannya salah satunya melalui karomah yang dianugerahkan kepada para wali-wali Allah atau kekasihnya yang alim dan soleh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih